halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di solmed 8 9 10 dalam pembacaan prediksi cinta untuk jodhia libra ya halo libra saya akan bacakan bergi cinta untuk kamu di bulan Juni 2021 dohai alam semesta berikan saya berikan saya 10 kartu untuk pembacaan cinta jodhia libra 5, 6, 7 8, 9, 10 bottom of the decknya ada di star ya oke bottom of the deck hanya sebagai pelengkap saya tidak tampilkan ya karena saya hanya menampilkan 10 kartu bottom of the decknya tetap saya bacakan namun tidak saya tampilkan oke yang pertama disini ada 4 of cups yang kedua ada 7 of cups yang ketiga ada knight of sword yang keempat ada 4 of pentacles yang kelima ada ace of cups yang keenam ada the helmet yang ketujuh ada ace of pentacles yang ke delapan ada queen of pentacles yang kesembilan ada 2 of wands yang ke sepuluh ada di hai rupian oke yang pertama disini ada 4 of cups di 4 of cups ini saya melihat beberapa dari kalian ya yang ada yang masih menyingat masa lalu ya dia mulai merindukan kamu ya karena dia melihat untuk saat ini yang dia melihat beberapa dia mungkin mencari yang lain tapi tidak seperti kamu gitu dia berusaha menjalin komunikasi dengan yang lain namun selalu saja tidak sesuai hati ya jadi dia masih menyingat kamu loh disini kemudian di 7 of cups dia bingung ya ya saya melihat pasangan kamu ini ya dia menginginkan banyak hal gitu dia masih ingin menikmati kebebasan ya saya lihat disini mungkin ada yang marahan ya yang lagi ngambekkan mungkin ada adu argumen antara kalian ada yang bertentangan mungkin kamu yang emosional atau dia yang emosional ya dia sedang marah sama kamu ya sehingga dia memikirkan yang lain karena dark night of sword ya kemudian di 2 4 of pentacles dia sedang memantau kamu walaupun ya di hati dia ingin melepas tetapi dia masih saja masih sering stalking sering ya mencari tahu tentang kamu ya jadi masih setengah melepaskan karena kamu masih ada di hati dan pikiran dia walaupun dia sering mendengar kabar tentang kamu yang membuat dia marah ya sebenarnya dia sedang bingung ya ingin kembali tapi masih marah ingin melepaskan tapi masih cinta kalau kita sandingkan antara night of sword fall of pentacles dengan ace of cups ya jadi dia memantau kamu karena dia masih sayang masih cinta tapi dia juga masih marah gitu ya kemudian beberapa dari kalian dia mengikuti nasihat seseorang mungkin yang dianggap sebagai orang tua ya orang yang lebih tua jadi dia merasa terarah disini kemudian di ace of pentacles sepertinya walaupun dia marah sama kamu tapi ada satu waktu alam semesta akan mempertemukan kalian ya karena mungkin ada urusan finansial yang membuat kalian akan bertemu kembali kemudian ada queen of pentacles ya karena kenapa saya belum begitu kenapa saya bilang dia mendengarkan nasihat seseorang ya dia karena disini ada adik hermit ya mungkin dia mendapat petua ya membuat dia sedikit tersadar bahwa ternyata dibalik keburukan kamu atau kesalahan kamu ada yang perlu dihargai gitu ya kemudian beberapa dari kalian yang menantikan kehamilan akan ada kehamilan ya ada es of pentacles ya jadi kalau kalian yang sedang pacaran kalian akan dipertemukan pada waktu yang tepat ya jadi seseorang yang sedang bersemangat mencari pasangannya ya dia akan datang kepada kamu pada waktu yang tepat ya kalau kalian yang masih pacaran dan sedang bermasalah ya mungkin masalah kalian terkait finansial ya atau dia sedang bingung bagaimana caranya datang kepada kamu karena dia masih ada masalah finansial kalau kalian sudah menikah mungkin akan hamil ya kalian yang masih pacaran itu berapa dari kalian walaupun kalian sedang marahan ya tetapi cinta kalian itu sedang tumbuh ya jadi walaupun kalian sedang break ya cinta kalian itu tetap berkembang dan satu saat kalian akan dipertemukan oleh alam semesta halangannya dan dintangannya adalah finansial yang membuat kalian masih stuck ya kemudian di queen of pentacles seseorang ini yang kamu pikirkan ya dia merasa rindu kesepian ya atau dia ingin membicarakan atau mengungkapkan perasaan dia namun dia merasa malu ya dia masih tertutup disini dia masih mencari tahu apa arti hubungan kalian atau bagaimana hubungan kalian selanjutnya dia meminta petunjuk dari orang-orang yang lebih tua dari dia ya atau dia mendekatkan diri kepada yang maha kuasa untuk meminta jawaban ya dan kita masuk ke two of ones beberapa dari kalian akan ya dia akan memilih kamu melepaskan yang lain ya apapun yang terjadi ya dia sepertinya akan mengarah ke kamu ya berapa berapa dari kalian ini ada yang perbedaan lagi LDR ya atau perbedaan usia perbedaan agama perbedaan prinsip ya suku ya tempat tinggal yang jauh ya namun dia tidak peduli ya kalian mungkin akan kalian yang lagi break akan rujuk kembali ya saya melihat disini ada kemungkinan rujuk kembali karena mungkin dia mendapatkan pencerahan dari orang orang yang bijak ya sehingga dia hanya menyerah ya menyerah pada keadaan kemudian di the star ya sepertinya dia merasa percuma dia mencari yang lain ya dia sudah lelah disini karena ternyata kamu adalah soulmate nya kamu adalah yang terbaik yang bisa membuat dia menjemput harapan harapan dia ya karena hubungan kalian ini diawali dengan cinta ya maka akan berakhir pula dengan cinta ya walaupun masih lama tetapi satu saat tetap akan kembali ya setelah dia melalui beberapa petualang cinta yang hanya tidak berhasil dia akan kembali kepada kamu lagi oke alat terang diantara kalian ya ada yang merasa cinta yang menggebu kalau kalian yang menjalin hubungan dengan seseorang masih pacaran dia sangat terindu kepada kamu dia sangat ingin datang kepada kamu namun terhalang oleh jarak waktu dan tempat tapi dia apalah daya dia sudah memilih kalian ya oke sepertinya dia merasa bahwa kamu adalah harapannya kamu adalah mimpi-mimpinya kamu adalah penopang semangat dia ya oke dia kamu adalah cinta sejati dia beberapa dari kalian ya oke semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih